Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Jai Airbrush Untuk video kali ini saya sesuai jadi video sebelumnya Mau mereview atau mau sharing gitu Apa aja alat yang dibutuhkan untuk para semprot mania pemula Karena yang senior itu mungkin udah lebih paham, udah lebih tahu Nah disini saya bukan maksud mengajarkan Disini saya bermaksud untuk sharing saja Dikarenakan mungkin ada teman-teman yang mencari referensi nih Apa aja alat yang dibutuhkan untuk hasilnya biar bagus Pengecetan itu walaupun pemula Karena ilmu itu mengikuti banyak di konten-konten teman-teman senior Yang udah lebih paham, udah lebih pengertian dalam penyemprotan Nah yang pertama itu kalian pasti dan itu mutlah membutuhkan kompresor Nah untuk kompresor saya ini menggunakan kompresor yang wireless atau tanpa oli Jadi kompresor itu ada dua jenis ya Ada yang oli, ada yang tanpa oli gitu Nah disini saya kebetulan memilih tanpa oli karena apa? Karena bertujuan supaya hasil pengecetannya itu tidak ada oli yang naik gitu Biasanya kan kalau pistonnya bocor itu bisa Oli bisa naik karena super tanky ketemu ke sprayan itu Membuat kendala lah atau membuat kacau gitu di dunia pengecetan Dan kebetulan disini saya pakai kompresor yang 34 HP atau 34 PK Karena tanky nya 25 liter Kenapa pilih yang tanky 25, nggak yang 8 liter aja bang yang kecil Nah disini penyimpanan itu lebih besar teman-teman Jadi kalau kita di 8 bar ini Otomatis 2,5 kali lipat dari tanky yang kecil penyimpanannya Walaupun mesinnya kecil gitu Jadi nggak terlalu tokor-tokor amat lah gitu Kalau untuk ngecet bodi motor atau micet pagar rumah gitu Tapi saya sarankan untuk satu HP aja Teman-teman yang ambil kalau listriknya kuat Kalau disini kan cuma 550 Watt Jadi listrik 900 juga udah tembus lah Pakai kompresor ini nggak akan sampai mati gitu Oke kompresor udah kita review Yang kedua itu tentunya adalah regulator, filter Filter regulator ini fungsinya untuk menyaring air Yang berasal dari tanky kompresor Sebelum si anginnya itu lewat ke selang Disaring dulu sama filter ini Jadi airnya masuk dulu ke dalam Keluar dari sini Masuk dari sini Dari kompresor Disaring dulu di bawah Dan untuk keluar ke selang Jadi sebelah sini Jadi untuk saringannya ini aman dari air lah pokoknya selangnya gitu Oke dan ketiga tentunya selang teman-teman Selang itu di pasaran beredar itu banyaknya 2 jenisnya Ada yang spiral, ada yang normal Kalau ini saya pilih yang normal Karena kenapa? Karena spiral itu agak kalau ditarik itu agak susah gitu Kebetulan disini saya pakai kompresornya jauh dari tempat pengecepan yang suka saya sentropin Jadi pakenya yang gini aja Ini 10 meter ya teman-teman dari Shannon Murah harganya 500 ribu lah Oke selang udah masuk Jadi saya langsung contohkan ya teman-teman Kompresor Nih langsung masukin ini teman-teman Pakai pui cocker Sudah masuk filter Lalu masukkan selang Nah Langsung udah sampai ke selang Baru sebelum make spray gun Saya pakenya itu ini Dan ini kan ada tekanan anginnya Jadi saya nggak pakai manometer yang ada di spray gun Cukup pakai ini aja Misalkan saya contohnya ini spray gun Ada warita ya K350 Nah Ini langsung Nah seperti itu teman-teman ya Jadi fungsinya ini tuh sama menyaring air yang dari selang Jadi waktu masuk ke spray gun itu bener-bener bersih Angginnya itu Jadi nggak ada air yang kebawa ke spray gun gitu Nah untuk Ini namanya itu Filter air spray gun Filter air spray gun Bisa ada yang beli paketan udah sama koplernya Atau koplernya beli pisah bisa teman-teman ya Nah Nah setelah ini Yang paling intinya Paling penting gitu Spray gunnya teman-teman Nah disini kenapa saya tunjukin 2 spray gun Sebetulnya harusnya 3 sih Satu untuk epoxy Dua untuk naik base coat atau cat dasar Lalu ketiga naik clear coat Pakai yang ini Cuman kebetulan disini saya pakainya Cuman 2 saja Nah kebetulan belum kebeli ya Satunya lagi tuh Yang ini khusus untuk epoxy sebetulnya sih Bagusnya pakai F75 Disini saya pakai K3B aja Bener-bener harus halus gitu sih Koplosannya Kalau bisa diagak dibanyakin thinnernya dikit Dari epoxy nya Supaya nggak mampat di nozzle nya teman-teman ya Nah ini saya pakai untuk epoxy Nah ini Awarita K350 Wah eleganya Walaupun harga ekonomis gitu Disini saya pakai untuk base coat Cat dasar Cat dasar base coat atau clear coat Pakainya ini Sering-sering dibersihkan Dan untuk kelebihannya Awarita ini Ada yang udah-udah LPMP ya Low volume medium pressure Jadi keluarnya itu bisa halus Apabila teman-teman settingnya pas gitu Disini saya biasanya pakai 2,5 bar Itu udah enak Udah keluarnya halus Gimana viskositas juga Viskositas itu kekentalan cat Teman-teman bisa akan kental banget Berarti Diencerin dikit Gitu Jadi Jangan terlalu encer juga Nanti Bisa keriting ya teman-teman Untuk catnya Seperti itu Jadi ini Lumayan bagus ya Disininya pakai Tabung plastik Dan udah ada filternya Udah kita bisa pasang filter disini Satu paket di spray game Disini Dan kebetulan Saya tuh mikirnya kayak gini ya Untuk ke Cuman Kebanyakan agak kurang ini Kurang si alirannya Kurang enak lah Jadi saya pakenya gini Sama aja Yang penting Namanya juga filter gitu Untuk menyaring cat yang Menyaring bakoran Atau cat yang menggumpal gitu Teman-teman Seperti ini Oke Untuk pop roll ini bagus lah Menurut banget buat pemula Harganya ya pak ekonomis juga Dan gak salah penting itu Adalah masker teman-teman Kalian wajib banget Pake masker gitu Kecuali ya mungkin di luar ruangan Agak amanah Pake gak pake masker Seperti ini Misalkan pakenya masker Untuk masker yang kain itu Agak aman Kalau di luar ruangan Kalau di dalam ruangan Lebih baik pake masker Seperti ini teman-teman Karena dia kan Kalau nyedot gitu Kalau kita Baring nafas Masuknya dari sini Dan kalau kita buang nafas Keluarnya dari depan sini Jadi Kesarin dulu gitu Atau ke filter Sama si filter yang ada Di pinggir buah ini Boleh saya jantengkan ya Di keluar dari depan Teman-teman ya Sapti lah Karena kita itu kan Sayang juga Sama paru-paru Jangan Sayang Sama Uangnya aja Kita harus sayang juga Sama diri kita Sama barang kita ya Paru-paru kita Nah Untuk disini Yang Hampir terakhir Saya akan review Itu adalah Penbrush ya Teman-teman Penbrush ini Fungsinya adalah Untuk Kalian yang sudah Main di airbrush Atau airbrush Ini Sunda Jadi Airbrush ini Keluarnya Karena kan Anus kecil Jadi penbrush Yang dibutuhkan Itu sebesar pulpen Kalian tekan Itu untuk keluar angin Untuk ke belakang Banyak atau sedikitnya Keluar chat Dan mungkin Bisa dilihat Di video-video senior Atau nanti Saya buatin video Comment aja di bawah Apabila Mau di review Penbrush murahnya Penbrush merakyat lah Pokoknya mau Oke Yang terakhir itu Saya akan review adalah Alat-alat pengunjang Alat-alat pengunjang itu Seperti Kuas Atau Sikat Sikatnya Saya recommended Yang seperti ini Teman-teman Karena Kalau sikat Sikatnya Seperti Sikat gigi itu Kurang efektif Kurang bisa masuk Ke lubang-lubang Untuk Aliran Cet Di spray gun Dan ini Untuk kuncinya Kunci Dari Awarita A350 Itu Flexible Ininya Bisa Kalau disini Untuk Koplar Untuk Nozzle A350 Nozzlenya Seperti itu Oke Teman-teman Langsung aja Kita review Langsung ke Kompresornya Dan alat-alat Yang lainnya Untuk Memasangnya Oke teman-teman Disini Kompresornya Kita review Kompresor 3.4 HP Tengki 25 liter Oiles ya Tanpa oli Yang ini Cocok banget Untuk kalian Yang Mau kerja Malam Yang suka Kerja Malam Atau Gak Seneng Berisik Karena Kompresor Oli Itu Sangat Berisik Dan disini Kita coba Nyalakan Wah Cocok Banget Teman-teman Ini Kebetulan Agak Berisik Dikit Karena Saya Kehilangan Bautnya Satu Kehilangan Murnya Satu Kalau Ditekan Nuh Ini Gak ada Suaranya Karena Disini Murnya Hilang Tuh Ini Suaranya Adem Banget Tentang Cocok Banget Untuk Bala Pemula Yang Kerjanya Di rumahan Yang Bukan Mobilitas Tinggi Hanya Untuk Cet Motor Kita Buang Angin Oke Lanjut Yang Kedua Ke Filter Dan Selang Oke Kita Lanjut Ke Filter Atau Regulator Filter Namanya Disini Gue Pake Yang Molar Harganya Murah Setengah Ratus Seribu Nah Disini Kebetulan Harusnya Kopler Yang Pembukanya Disini Dan Yang Betinanya Itu Harusnya Disini Cuman Kebetulan Salah Beli Cuman Gap Apalah Yang Penting Bisa Nyambung Ya Nah Disini Teman Kita Masuk Disini Juga Bisa Kita Mengatur Tekanan Angin Yang Digunakan Dispray Gan Jadi Saya Gak Pake Tekanan Manometer Yang Dispray Gan Jadi Pakainya Dari Ini Saja Karena Sama Sama Aja Gitu Teman Teman Kalau Menyetting Itu Kalian Bisa Tarik Ke Atas Ke Kanan Putar Ke Kanan Untuk Membesarkan Tekanan Yang Kalian Butuhkan Untuk Mengkecilkan Kalian Bisa Putar Ke Kiri Dan Setelah Pas Tekanan Misalkan Di 2,5 Bar Sambil Tembak Tembak Dispray Kalian Tutup Atau Kunci Kuncinya Tutup Kan Aja Ke Bawah Nah Seperti Itu Ya Setelah Itu Disambungkan Ke Selang Selang Ini Ya Berantung Kalian Selang Sukanya Yang Sama Aja Kalau Selang Gitu Gak Ada Yang Aneh Gitu Untuk Dari Selang Oke Segitu Aja Teman Teman Video Dari Saya Semoga Menjadi Referensi Yang Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Yang Pemula Di bidang Pengecatan Atau Airbrush Mungkin Dari chat dulu Dari pengecatan dulu Kita udah bisa Agak rapi Di finishing Atau clear code Cuman Saya juga Kalau Hasil mah Gak bisa menjamin Ya teman Teman Kalau lagi Apas juga Ya bisa Aja Hasilnya Kurang Bagus Gitu Kalau lagi Bagus Alhamdulillah Gitu Karena kan Disini Saya di outdoor Juga Ngecatnya Gak di ruangan Oke Seperti itu Jangan lupa Di like Di komen Dan subscribe Kita sharing Bareng Bareng Teman Thank you See you next time Bye 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 Terima kasih.